Tahun 2045 akan menjadi waktu puncak produktivitas penduduk Indonesia dimana usia PAUD dan SD saat ini yang menominasi penduduk negeri ini mencapai usia produktifnya Dengan kata lain, mulai tahun 2045 Indonesia memiliki bonus sumber daya manusia secara demografis yang sering disebut sebagai bonus demografi Pada tahun 2045, bonus demografi ini merupakan modal atau beban bagi negara tergantung bagaimana mempersiapkannya sebelum tahun 2045 Bonus demografi diharapkan menjadi modal bagi negara sehingga generasi sekarang merupakan generasi emas pada tahun 2045 yang merupakan generasi cenggelang, potensial, produktif, literat, kompeten, berkarakter, dan kompetitif Salah satu upaya yang paling krusial untuk mewujudkan bonus demografi menjadi generasi emas tahun 2045 adalah melalui pendidikan Melalui pendidikan, potensial diri peserta didik sesuai kodratnya dikembangkan berdasarkan dasar yang dimilikinya melalui kurikulum dan bahan ajar yang terencana sehingga dapat hidup dengan layak bersama masyarakat di sekitarnya termasuk masyarakat dunia Kebutuhan dan tutupan masyarakat dunia yang harus dipersiapkan melalui pendidikan untuk mewujudkan generasi emas pada abad ke-21, tepatnya tahun 2045 adalah kecakapan-kecakapan abad ke-21 yang dikategorikan menjadi tiga kategori besar yaitu literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter Kecakapan abad ke-21 akan tumbuh dan berkembang pada calon generasi emas tahun 2045 melalui pendidikan kecakapan abad ke-21 Dengan berbagai keunggulan tersebut bidang pendidikan menjadi fokus bagi kemajuan Indonesia terutama pendidikan anak usia dini atau PAUD yang merupakan suatu fondasi dan awal dari pendidikan seorang individu Oleh karena itu, pentingnya peran berbagai pemangku kementingan dalam mempersiapkan generasi Indonesia untuk menyambut tahun Indonesia Emas 2045 Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!